PEMBICARA 1 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 Karena banyak yang ngalami disabilitas, ada disabilitas mental, lalu yang kena hukuman mati pasti juga trauma luar biasa. Apakah ada pemulihan? Dan saya juga ingin tanya ke Pak Tatang, apakah sudah difikirkan pemulihan-pemulihan untuk mereka berintegrasi di masyarakat? Korban trafficking pasti akan di stigma dan lain sebagainya. Berarti ke Mbak Lili yang bisa menjawab, ke kedutaan atau ke mana? Responnya bagaimana waktu itu ngelapor? Tidak ada. Tidak ada respon? Justru malah menyalahkan kenapa kamu bekerja di sini. Ini dari pihak perwakilan ya, kalau ditawarkan bukan kedutaan ya, perwakilan pemerintah kita di sana menyatakan justru menyalahkan ibu pada saat itu. Makanya terus sampai saat itu kita jadi takut kalau mau melapor, jadi kita hanya diam kita telan saja sambil berdoa supaya bisa pulang. Itu tahun berapa ibu ada di sana? Tahun 2000 sampai 2001. 2000 sampai 2001, Pak Tatang silakan menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Yuli. Ya ini kan kalau lihat tahunnya 2000-2001 ya. Jadi itu banyak kejadian-kejadian di masa lalu yang persis yang dikatakan tadi yang di Saudi misalnya. Memang banyak kasus dijatuhi hukuman mati yang tidak dinotifikasi kepada kita. Tapi begitu tahu kita langsung mau nunjuk pengacara. Saya ingin sampaikan fakta. Dari 2011 sampai 2018 yang terancam hukuman mati itu ada 618 orang. 448 terbebas dari hukuman mati. Dan perlu ditegaskan di sini mayoritas adalah warga negara Indonesia yang terlibat narkoba. Jadi bukan tenaga kerja. Tenaga kerja itu hanya beberapa orang saja di Malaysia dan di Arab Saudi semuanya tenaga kerja. Sekarang masih ada 13 dan sedang kita tangani semuanya dipastikan bahwa ketika kita mengetahui bahkan kita kadang-kadang bahkan saya sebagai duta besar keliling ke penjara memastikan. Jadi sejak tahun 2010 bahwa kementerian luar negeri itu memiliki satu mekanisme yang secara khusus. Jadi kita memastikan keliling ke penjara demi penjara termasuk di Saudi. Sebelumnya memang kita berharap karena ada konvensi Wina yang mengatur ada notifikasi. Nah oleh karena itu kalau bicara pendapatan tadi Mbak Melani mengatakan kecolongan. Sebenarnya ini bukan kecolongan. Ada fakta hukum di lapangan bahwa dengan kenaifan, ketidakfahaman ada situasi kondisi yang spontan dilakukan. Ini fakta hukum. Jadi kita harus juga menyadari bahwa ini ada kondisi real. Di Indonesia saja tadi bilang lama gitu, kenapa lama? Yang di sini banyak orang asing yang sudah 20 tahun belum dieksekusi, belum dibebaskan. Tidak bisa. Jadi ada proses hukum di seluruh negara manapun sama. Jadi sekali lagi kalau kita bicara tenaga kerja Indonesia itu ada sisi yang memang kita harus empati. Suka tidak suka mau tidak mau. Tapi banyak langkah pemerintah yang sudah dilakukan. Faktanya tadi 448 terbebas. Dan bahkan sebagiannya sudah kembali ke keluarga seperti itu. Nah itu jadi. Oke baik Olga ditahan dulu, nanti saya akan kasih ke Olga setelah jadah berikut ini tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.